Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya Para generasi merenial dan saudara-saudara sebangsa dan sana air sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita ada yang melakukan lockdown dengan segala konspekensi yang menyertainya, tetapi ada juga yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini pemerintah telah membentuk gugus percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 di derajatnya bervariasi antar daerah, beberapa kebijakan untuk menentikan COVID-19 diantaranya, satu, membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, dua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, tiga, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang, empat, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal, terakhir, kepada seluruh generasi merenial, saya minta untuk menonton! tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah ini ialah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong-royong kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 bisa tertangani dengan maksimal saya kira ini yang bisa saya sampaikan, terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih